Kau salah alamat, tidak ada orang yang mampu menunjukkan siapa dia itu sesungguhnya. Janganlah datang pada saya, apalagi bertahan pada saya. Karena kau bertanya siapa orang yang ditunjuk oleh Allah SWT, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa menunjukkan bahwa Fulan ini adalah orang yang tunjuk Allah. Lantas dia bertanya, lantas saya harus kepada siapa? Aku harus bertanya, padahal aku sangat rindu dan membutuhkan orang yang mampu menunjukkan aku kepada Allah, yang betul-betul ini ditunjuk oleh Allah SWT. Wai saudaraku, kau telah berkata mencari orang yang di-eska oleh Allah, Maka janganlah bertanya pada siapapun juga, kecuali yang memberi eska itu sendiri. Maka datanglah pada Allah, menangislah, menajatlah kepada Allah. Maka anda nanti akan ketemu orang yang kau cari. Dengan syarat, tinggallah kitabmu, jangan kau bawa. Kau berjumah bahwa kitab di muka saya. Kitab itu pun tidak akan bisa menunjukkan orang yang kau cari. Bahkan kitab itu kalau perlu nanti menyesatkan kamu. Karena kitab hanya menunjukkan tanda, 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 tanda. Dia hanya menunjukkan tanda, tanda. Ibarat kendaraan, dia menunjukkan rambu, rambu, rambu. Tapi rambu, rambu itu tidak akan mampu menyampaikan kau pada tujuan yang kau capai. Orang itu nangis seketika. Ya, saya yakin. Jawaban anda menunjukkan kau yang ku cari, rambu. Dari mana kau bisa mengatakan? Tidak ada orang menjawab seperti itu. Bahkan anda sendiri mengatakan aku tidak mampu. Itulah aku yakin kepada orang. Sekali lagi. Tinggalkanlah kitab. Jangan dengan ilmu. Menjual waktunya. Saya pernah juga ketemu seorang profesor doktor. Masih hidup mungkin sekarang saya sepuh. Yaitu profesor doktor. Iksanuddin, guru besar di UI. Cuma aku tidak tanya kajiannya apa. Dia menyenangkan melanglang dalam dunia kajian tasawuf. Hingga suatu saat. Dia haji dari Kaabah keluarlah tangan. Menawarkan dua gelas madu dan susu. Dia bingung. Lantas siapa yang kau pilih yang mana? Wahai profesor. Saya pilih. Madu. Ya mudah-mudahan benar itu. Janya-janya begitu. Kemudian dia meneritakan dengan kajian-kajian kitab yang dibayar kitab doktor tasawuf. Juga saya tanya lagi. Hidup satu forum. Bukan pribadi mat-mata. Sudah di podium. Dia meneritakan dengan kitabnya kitab ini. Kemudian saya jawab. Saya teringat daunnya saya Abi Khashan Ashalili. Kepada seseorang yang menyatakan. Wahai Abi Khashan. Aku ingin mendekat kepada Allah SWT. Adakah Anda bisa menunjukkan aku kepada Allah? Orang itu bertanya pada Abi Khashan Ashalili. Dan bertanyalah. Wahai orang yang menginginkan mendekat kepada Allah. Anda sungguh mulia. Punya keinginan mendekat kepada Allah. Sangat jarang hari ini. Tapi sayang. Aku ingin bertanya kepadamu. Kalau kau mau khaji ke Mekah. Kau harus punya sangu yang cukup. Perjalanan. Dari Mesir. Ke Mekah. Harus butuh waktu bulanan. Dulu belum ada mobil. Harus untah. Bulanan perjalanan. Kau harus punya sangu yang sangat kuat. Lantas. Apakah sangumu? Kau berani menempuh perjalanan. Yang sangat jauh. Yaitu kehadruhnya Allah. Orang itu menjawab. Wahai orang murid. Apakah jawabmu? Aku membawa ilmuku. Ya Abi Khashan Ashadili. Aku mempelajari kitab-kitab yang aku baca. Kitab-kitab tasawuf. Kitab-kitab tauriko. Sudah aku baca. Makomat, 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 makomat. Sudah aku pelajari. Aku tetap jauh dari Allah. Itulah wahai murid yang beriman. Wallahi sungguh. Yang mempelajari kau bawa itu. Tidak akan bisa menyampaikan kamu dan Tuhan. Justru makin jauhmu dari Allah. Karena ku membawa kitab-kitabmu ini. Orang itu penasaran. Bagaimana sedang beramal saja harus dengan ilmu. Kami sholat harus dengan ilmu. Kami puasa harus dengan ilmu. Bahkan. Kata rohman arodha syai'an fa'alibil imi. Barang siapa ingin suatu ada punya ilmu. Tapi ilmu yang kau pelajari. Bukan ilmu yang bisa menunjukkan. Orang ilmu yang bisa menunjukkan adalah ilmu. Dimana beri petunjuk pada kamu. Bahwa kamu harus meninggalkan ilmu itu sendiri. Meninggalkan hartamu. Meninggalkan kebesaramu. Meninggalkan semua yang atribut menekat pada dirimu. Karena kebesaran-kebesaran amu. Posisi sosialmu. Jabatan di negaramu. Ilmu yang banyak guru besar. Itu Tuhan tidak butuh sama sekali. Katanya maafisandali. Saya sampaikan itu kepada. Profesor dokter. Itulah dawahnya. Abi Ashan Ashali. Wahaii Prof. Sama dengan orang yang bertanya pada Abi Ashan Dali. Dia usah ulama besar. Sesuhunya. Sama dengan kamu. Dia nangis. Terima kasihai. Selama ini aku tersesat. Ya Al-Fatihah. Mudah-mudahan. Kalau dia masih hidup. Ya. Dibuka alai Allah. Jika mati mudah-mudahan. Diambil tulisannya Allah SWT. Para hadirin hadirat yang kamu hormati. Persoalan musya Allah. Tidak semudah. Kita membicarakan. Lillah billah. Lirosul birosul. Tidak semudah. Kalau diucapkan. Memang mudah. Tapi tanpa. Taufik idahnya Allah. Ketika kita merasakan. Jarak itu makin dekat. Ketahuilah. Bahwa suhunya. Jarak itu makin jauh dari kita. Ketika kita memakas. Lillah dan billah. Lirosul birosul. Semudah itu kita mengucapkan. Hingga kita merasa. Bahwa kepergian kita sudah hampir dekat. Justru saat itulah kita makin jauh dari Allah SWT. Sungguh. Hadirnya Allah satu rahasia. Yang tidak bisa dibuka. Kejauh oleh Allah itu sendiri. Banyak orang yang tertipu. Berasa dekat pada Allah. Tapi sungguhnya masih jauh dari Allah. Saya sampaikan ini bukan menakut-nakuti. Berohan diri. Tapi ini untuk. Peringatan bagi saya sendiri. Janganlah kita terjebak dengan ilmu billah. Jangan terjebak dengan ilmu lillah. Itu hanya ilmu. Bahkan bukan ilmu. Ini hanya riwayat ilmu saja. Inilah rahasinya mengapa kita pengalaman itulah sekian puluh tahun. Kita bangga berjalan di tempat. Hingga kita perasaan kita jauh. Tapi sungguhnya kita tetap di tempat. Di malam hari ini. Baik yang di. Maukah saya. Atau di jalan-jalan sana. Camkan apa yang saya sampaikan ini. Kalau tidak kau terjebak dengan ilmu yang kau miliki. Manusia yang. Manusia Allah. Oleh Allah di. Angkat. Melayu makomat-makomat. Ini. Kita jarang bicarakan ini. Di Kampun masih jarang makomat dibakas. Tapi juga ada. Ada. Makom Farku. Atau makom. Wahidiyah. Bayai menyebut makom wahidiyah. Bukan makom Farku. Makom dimana. Manusia. Ini ada. Tapi. Wujuduhu keadamihi. Wujudnya. Diwujudkan Allah. Sehingga seolah-olah ada dualisme. Antara Allah dan makhluk. Hanya bitanya. Kalau manusia am. Allah ada. Makhluk ada. Ini bukan makom Farku. Makomnya umum. Yang belum paham tentang. Tasawuf. Tuhan ada. Kita ada. Kita nyembah Allah. Ini umum. Tapi kalau makom Farku. Wahidiyah ini. Yaitu makom dimana orang itu sudah mulai merasakan. Nur ilahi Yahya sendiri. Hingga menerobos hatinya. Tampaklah Allah. Zat yang maha kuasa. Zat yang maha. Hingga dia menjadi hilang. Fana. Keberadaan dia adalah dalam. Sinar keberadaan Tuhan itu sendiri. Gerak dia. Hilang dalam keberadaan sinar. Af'alaiya Allah. Sifat alim. Sifat kowiyun. Sifat kowiyun.